Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnoman Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum BTTH Season 5 Episode 9 ya guys Dan karena filmnya baru tayang besok, maka dari itu untuk mengobati penasaran Dengan keseruan petualangan Shouyan di Akademi Gianan Kita rangkum dulu spoiler versi trailer terakhir ya guys Dan gak usah berlama-lama, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, kompetisi Akademi telah usai Dengan Shouyan yang menjadi juara satu Dan lima besar dari kompetisi tersebut kemudian memasuki pavilion perpustakaan Untuk mendapatkan hadiah Saat di dalam, mereka memasuki ruangan yang begitu luas Dan dikelilingi oleh formasi portal energi guys Di situ, Hujia berkata kepada Sun Er Kalau ia sangat senang karena bisa satu tim bersama dengan Sun Er Pasalnya, ia yakin kalau di masa depan Mereka berdua akan menjadi murid terbaik di Akademi Gianan Dan juga pastinya murid-murid senior di Akademi Dalam Akan semena-mena kepada murid-murid yang baru saja masuk Jadi, alangkah baiknya agar mereka bekerjasama Bayisan pun membenarkan perkataan Hujia Dan dengan sombong, ia mengatakan Kalau ia mempunyai saudara dari klannya Yang sudah tinggal di Akademi Dalam selama dua tahun Jadi, selama Sun Er bersama dirinya Maka mereka tak akan diganggu oleh murid-murid senior Mendengar hal itu, Shouyan pun mengatakan dengan tegas Kalau kami cukup bergantung dengan kemampuan kami sendiri Dan tidak mengandalkan orang lain Termasuk Bayisan Terlihat, Bayisan pun jadi kesal dengan kekompakan mereka berdua guys Dan tiba-tiba dari penghalang energi Muncullah suatu cahaya ungu yang menembak ke arah Sun Er Dan dubuar Yang ternyata gulungan tersebut berisikan gulungan teknik guys Sun Er pun langsung memeriksa gulungan tersebut Dan ternyata gulungan tersebut adalah sebuah metodisi tertinggi di kelas 1 Yang bernama Purple Lightening Burst Sementara murid lainnya kembali dikejutkan dengan munculnya beberapa cahaya yang berbeda-beda Dan terlihat beberapa cahaya muncul lagi di sekitar mereka Melihat hal tersebut, Shouyan pun yakin Kalau salah satu dari cahaya-cahaya tersebut ada sebuah buah langit Dijelaskan kalau buah langit adalah sebuah obat yang bisa membantu seorang kultifator Meningkatkan kekuatannya satu tingkat setelah mengkonsumsinya Bahkan dikatakan buah tersebut mampu menyempurnakan sebuah pil Menjadi pil misterius yang memiliki kekuatan setara dengan ranah doang Menyadari kalau saat ini mereka tak punya waktu lama Karena memang disini mereka mempunyai batas waktu hanya satu jam guys Jadi mendapatkan harta atau tidak itu semua tergantung kepada kerja keras mereka dalam perburuan harta di tempat ini Dan mereka pun segera bergegas memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mencari harta-harta yang cocok untuk mereka masing-masing Dan terlihat Shouyan pun mengejar harta bercahaya kuning yang mencuri perhatiannya Dan dengan cepat ia mengejarnya Dilihat dari kelincahan harta tersebut Shouyan yakin kalau harta tersebut adalah harta tingkat tinggi Hingga akhirnya ia pun dapat menangkapnya guys Dan harta tersebut berbentuk gulungan berwarna merah pucat Yang berisikan teknik poinik 9 lapisan tingkat menengah Meskipun teknik tersebut hanya berada di tingkat menengah Namun Shouyan belum pernah mempelajari teknik tersebut Terlebih lagi harta tersebut merupakan harta langka di dataran black corner Sehingga tampak Shouyan pun terkejut ketika menyadari kalau di akademi jianan ini Mempunyai banyak harta yang belum pernah ia ketahui sebelumnya Terlebih lagi ia mendapatkannya secara acak di pavilium perpustakaan Tidak lama Sunor menghampiri Shouyan dan menanyakan harta apalagi yang Shouyan cari Shouyan menjelaskan jika saat ini ia membutuhkan teknik dou tipe suara Mendengar hal tersebut jelas saja Sunor terkejut Pasalnya teknik tersebut sangat langka dan akan sulit untuk mendapatkannya Namun Shouyan tak putus asa Ia pun segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari keberadaan teknik tersebut Dan dengan menggunakan pil nagayin yang telah ia serap Dipastikan memudahkannya untuk merasakan keberadaan teknik tersebut Di sisi lain setelah beberapa lama mencari harta di pavilium perpustakaan Baizan akhirnya mendapatkan juga harta yaitu baju besi yang hampir transparan Yang mempunyai pertahanan yang sangat kuat Ini adalah pengganti armornya yang telah hancur ketika ia dipukuli oleh Shouyan Sementara itu Hu Jiao mendapatkan pil berwarna ungu yang masih belum diketahui fungsinya Ada juga Wu Hao yang telah mendapatkan harta yang bernama Crystal Core Untuk membantu menguatkan pedangnya Dan tiba-tiba penghalang energi mulai bereaksi Seketika menghisap semua harta yang telah ia keluarkan disitu Ini semua karena waktunya sudah habis guys Seketika pintu utama mulai terbuka Seketika mereka keluar dari pintu perpustakaan Dan tak disangka disitu Shouyan ternyata sudah memegang barang yang dicarinya selama ini Terlihat yang lain pun bertanya-tanya gulungan apa yang sedang dibawa Shouyan Dan tetua penjaga disitu mengatakan Kalau saat ini Shouyan mendapatkan jurus dou tingkat tinggi Swan Soundwave Setering Tiger War Melihat hal itu semuanya pun kaget dan kagum guys Dan sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut Kedua tetua pavilun memperingatkan Agar tidak menceritakan apapun yang mereka alami selama memasuki pavilun tersebut Karena itu adalah rahasia Terlihat wakil dekan yang sudah menunggu satu jam disitu menyambut mereka Mereka kemudian pamit kepada kedua tetua penjaga disitu Saat berjalan wakil dekan pun memperingatkan semua murid Bahwa senior di halaman dalam pasti akan semena-mena kepada murid-murid baru yang baru masuk Dan satu-satunya cara menghindari perbulian mereka Hanyalah menjadi lebih kuat daripada mereka guys Keesokan harinya Terlihat Shouyan sudah berada di bawah air terjun dengan gulungan di depannya Ia pun duduk dengan tenang disitu Terlihat ia sangat konsentrasi untuk menyerap teknik dari gulungan tersebut Di dalam tubuhnya Hinya ia padukan dengan jiwapil naga yinyang yang ia serap Tampak di luar muncul gelombang-gelombang suara yang samar-samar dari berbagai arah Berkumpul menjadi satu ketubuh Shouyan guys Dan tiba-tiba Sungguh sangat mengejutkan Auman dari jurus setering tiga ruar dari Shouyan Bisa menggetarkan dan menghancurkan beberapa lingkungan di sekitar Dengan skala yang lumayan luas guys Dan dari agak kejauhan Sundar pun mendengar rawungan Shouyan Seketika membuat ia pun tersenyum Tampak Shouyan pun kaget dengan tubuhnya barusan Ia tak menyangka ia berhasil menguasai jurus yang langka tersebut Ya walaupun masih sebagian kecilnya Sehingga ia pun langsung merasa puas dan bahagia guys Dan disitu terlihat Sun'er ternyata sudah menunggunya Shouyan pun berterima kasih kepada Sun'er Karena telah membantunya selama ini Termasuk dalam mendapatkan harta gulungan setering tiga ruar Dan mereka pun segera bersiap untuk menuju ke Akademi Dalam Keesokan harinya terlihat Wakil Dekan pun memimpin para murid-murid Akademi Untuk menuju ke Akademi Dalam dengan menaiki Griffin Namun perjalanan mereka tampaknya tak begitu mulus Di tengah-tengah perjalanan Mereka pun dikejutkan dengan kemunculan hewan mistis tingkat 5 Tapi untung saja mereka semua saat ini dijaga oleh Wakil Dekan Dan Wakil Dekan pun segera mengeluarkan kekuatannya Untuk menghabisi hewan mistis tersebut Singkat cerita mereka pun sudah sampai di Akademi Dalam Dan sudah disambut oleh salah satu tetua bernama Su Dia mengatakan Meskipun mereka berhasil melewati kompetisi kualifikasi Untuk menjadi murid halaman dalam Namun tetua Su menegaskan ujian selanjutnya Akan jauh lebih sulit dari sebelumnya Kemudian ia pun memberikan sebuah token kepada seluruh murid baru Dan menyuruh mereka untuk menjaga token tersebut ketika berada di halaman dalam Terlebih lagi misi mereka yaitu berburu energi yang ditunjukkan oleh token tersebut Dan ia juga memperingatkan Kalau nantinya pasti banyak sekali para senior pemburu yang akan berusaha Untuk merebut token tersebut Dan mereka sangat brutal guys Akan tetapi dengan percaya diri Para murid baru tampaknya yakin kalau ia akan bisa melewatinya Dan cerita pun bersambung Oke terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya